Sampai jumpa di video selanjutnya Ya ini tentu menjadi kebanggaan kita tadi Kita sudah lihat bersama seperti apa kita tadi menyaksikan video yang sudah ditampilkan Semua menteri hadir menyampaikan komitmennya dan dukungannya terhadap Susi tangan pakai sabun ini Boleh berjalan Pertama mau menyampaikan ataupun memberikan satu persepsi yang sama buat kita semuanya Dimana kalau kita lihat berbagai penyakit yang ada di Indonesia Terkhususnya ada diare dan rekan paru-paru yang berkaitan dengan penyakit yang akan kita bahas pada hari ini Kalau kita lihat kondisi yang ada Bahwa walaupun diare dan rekan paru-paru ini dapat dicegah Dan ada obatnya tapi dari data yang ada dua penyakit ini adalah penyebab utama dari kematian Pada anak-anak di bawah usia 5 tahun di seluruh dunia Kalau para peneliti memperkirakan bahwa ada 1,7 miliar kasus diare terjadi pada anak balita tahun 2010 Di mana 700 ribu diantaranya meninggal Diare menyebabkan 17% kematian anak di seluruh dunia Sekitar dua kali lipat dari jumlah kematian anak akibat malaria Dan hampir enam kali lipat jumlah kematian anak akibat HIV-AIDS Meskipun dengan adanya kejadian penyakit diare yang serupa di seluruh dunia Angka kematian akibat penyakit diare itu paling tinggi terdapat di negara-negara berpenghasilan rendah Upaya untuk memerangi diare dan mengurangi kematian anak di seluruh dunia Sangat bergantung pada upaya pencegahannya Selain vaksinasi rotavirus dan campak Tapi kita, ini jurnalnya Namun vaksinasi diare belum masuk dalam program di negara kita Kita berharap memang dalam waktu dekat Karena memang dulu sudah pernah kita rancangkan Pada tahun 2000 Rancana 2000-2024 ini harus masuk rotavirus ini untuk diare Tapi karena memang kita menghadapi pandemi Jadi kita fokusnya kemarin adalah untuk vaksinasi COVID-19 dulu Tapi kita berharap bahwa tahun depan kita akan bisa Memasukkan rotavirus ini atau vaksin untuk diare ini menjadi vaksin program Selain vaksinasi rotavirus dan campak Pemberian asih eksklusif dan suplemen vitamin A Strategi pencegahan diare lainnya itu termasuk promosi cuci tangan dengan sabun Serta peningkatan pasokan air dan sanitasi Ini adalah menjadi upaya yang, upaya pencegahan yang memang diunggulkan Kemudian penekanan khusus diberikan pada promosi cuci tangan dengan sabun Di antara para pengasuh atau orang-orang yang merawat anak-anak Dasar bukti efektivitas daripada cuci tangan pakai sabun dalam mencegah penyakit itu sangat kuat Cukup banyak jurnal dan tulisan-tulisan yang sudah bisa kita baca Dari data yang ada mempromosikan mencuci tangan dengan sabun dapat mengurangi risiko diare 43% Ini ada tulisan dari Curtis dan Cairn Cross Kemudian itu tahun 2003 Kemudian ada lagi dari Freeman itu tahun 2014 Buktinya juga sama Artinya sangat kuat sekali kontribusi daripada CTPS terhadap penyakit Kemudian terlepas dari efek kesehatannya yang positif Mencuci tangan dengan sabun memang masih harus terus digaungkan Karena peneliti memperkirakan bahwa penduduk dunia yang mencuci tangan Dan ini dunia dengan sabun itu memang masih cukup rendah Dan mencuci sabun dengan air tentunya Mencuci tangan pakai sabun dengan air Setelah kontak dengan pinjak Nah itu angkanya di dunia itu 19% Kemudian kita lihat lagi data kematian akibat diare Yang sebenarnya bisa dicegah Bisa dicegah setiap tahunnya itu melalui tangan yang memadai Itu 297 ribu kematian Kemudian potensi mencuci tangan yang sangat besar Untuk mencegah penyakit diare Terutama negara berkembang Dikombinasikan dengan tingkat cuci tangan yang rendah Sehingga dua kondisi ini menuntut kita Untuk melakukan promosi cuci tangan yang efektif Dalam skala besar Slide berikutnya kita mau melihat adalah Laporan riset kesehatan dasar nasional Kementerian Kesehatan tahun 2019 Melaporkan bahwa diare dan ispa Atau infeksi saluran pernafasan akut itu menjadi Dua kematian yang paling tinggi di anak-anak Dan orang dewasa di Indonesia Tadi seperti yang kami sampaikan di awal Itu kasus-kasus dunia dan juga ini adalah kasus Indonesia Dan prevalensi diare pada masyarakat umum Itu ada 8% pada tahun 2018 Kalau dibandingkan ini adalah terjadi kenaikan Dibandingkan dengan tahun 2013 Tapi prevalensi pada anak di bawah 5 tahun Itu lebih tinggi daripada dewasa Berdasarkan laporan riset kesehatan dasar Ini nasional Jumlah kasus penyakit diare pada balita itu 12,3% Dan pada tahun 2018 Dan diare ini Ya 18% dia penyebab kematian pada anak-anak di bawah 5 tahun Nah terkait dengan infeksi saluran pernafasan akut Data menunjukkan prevalensi masyarakat umum terhadap infeksi Atau saluran pernafasan akut atau ispa Itu 25% pada tahun 2013 Dan kedua penyakit tersebut Baik diare tamah ispa itu Mengakibatkan prevalensi kurang gizi pada balita Menjadi sangat tinggi Jadi ada kontribusi daripada dua penyakit tersebut Terhadap anak yang kekurangan gizi Yang tentunya nanti bisa kita kaitkan terhadap bagaimana Kualitasnya di sekolah Kehadirannya di sekolah Dan bagaimana nanti produktivitasnya Kemudian statistik tersebut menunjukkan bahwa Intervensi pemerintah terhadap air, sanitasi, dan kebersihan Belum berdampak signifikan terhadap prevalensi penyakit Dan kekurangan gizi pada populasi umum Dan anak balita pada khususnya Nah secara keseluruhan ini menunjukkan bahwa Hingga saat ini masih banyak kematian anak balita di Indonesia Yang sebenarnya dapat dicegah melalui kebersihan yang lebih baik Dan khususnya mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir Saat berikutnya kita mau menyampaikan Mendapatkan gambaran perilaku cuci tangan pakai sabun di Indonesia Kalau kita lihat datanya Ada satu dari empat orang yang tidak memiliki fasilitas cuci tangan di rumah Di rumah mereka Jumlah ini 25% dari populasi atau 64 juta orang Indonesia Tidak memiliki akses cuci tangan Bersama oleh karena itu tentu kita harus bersama-sama Agar kondisi ini bisa memungkinkan untuk semua kita bisa melakukan Dan mewujudkan cuci tangan pakai sabun itu untuk setiap orang Indonesia Kemudian bahwa kurangnya fasilitas cuci tangan pakai sabun Di tempat-tempat yang paling penting Yang penting itu ada kami catat paling tidak tiga Satu itu di sekolah Kalau ini tidak terfasilitasi dengan baik Tentunya kita juga tidak menginginkan Bahwa pembelajar tetap muka terkendala Karena ketersediaan saran cuci tangan pakai sabun yang tidak tersedia Karena ini adalah merupakan salah satu fasilitas protokol kesehatan Nah oleh karena itu memang menuntut untuk fasilitas cuci tangan pakai sabun ini Wajib dan ya karena menjadi satu protokol kesehatan yang memang semakin ketat Harus secara ketat kita laksanakan Yang kedua adalah di fasilitas pelayanan kesehatan Kita tahu fasilitas cuci tangan pada titik-titik kritis perawatan di fasilitas kesehatan Tentunya akan menjaga keselamatan pasien dan keluarganya Juga dokter, perawat, dan petugas lainnya yang sedang bertugas merawat masyarakat Kemudian titik-titik kritis yang harus ada Fasilitas cuci tangan pakai sabun juga adalah di tempat-tempat umum Keberfungsian daripada cuci tangan pakai sabun Seperti ketersediaan air dan sabun Menjadi faktor perilaku cuci tangan pakai sabun di tempat-tempat umum Berikutnya adalah kita punya namanya diagram F Tentu sangat berharap Bapak Ibu sekalian juga cukup memahami ini Ini adalah untuk penyakit diare Yang mana dalam diagram ini ditunjukkan bagaimana seseorang yang sakit diare Itu sebelah kiri Sebelah kiri bisa kita ikuti slide-nya Kalau seseorang yang sebelah kiri itu adalah sakit diare Kemudian dapat menulari orang lain di sebelah kanan Orang yang sakit mengeluarkan kuman melalui kotorannya Misalnya tinja Tinja yang tidak tertampung dengan aman Atau karena perilaku yang masih buang air besar sembarangan Maka kotoran itu dapat terikut ke dalam air Atau lalat dapat hingga ditinja Dan memindahkannya ke tempat lain Nah jika tinja digunakan sebagai Itu satu Yang kedua jika tinja juga digunakan sebagai pupuk Maka saat pupuk disebarkan di sawah Atau di ladang Maka akan mencemari tanaman Misalnya sayuran dan lain-lain Nah kondisi lainnya Jika tangan tidak dicuci setelah buang air besar Ini bisa membayangkan ada sedikit tinja tertinggal di tangan Jika air kotor kita atau sayuran yang tercemar dikonsumsi oleh seseorang Maka orang tersebut bisa jatuh sakit karena diare Nah melalui lalat yang hinggap di atas makanan Atau melalui jari tangan-tangan kita yang terkontaminasi Makanan juga akan terkontaminasi Jika seseorang makan makanan tersebut Orang tersebut juga akan menjadi sakit Itu yang penjelasan daripada diagram F yang kami sampaikan di slide ini Oleh karena itu Kita sudah bisa membayangkan seperti apa penularannya Yang secara masif itu dari satu orang bisa ke banyak orang Oleh karena itu ada empat jalur atau empat cara sederhana Bagaimana jalur infeksi ini dapat diputus Tadi jalur-jalur yang kami sampaikan ini Untuk penyebarannya Ada cara sederhana untuk memutusnya Pertama tentunya membuang tinja dengan aman Dengan menggunakan jamban Atau tidak buang air besar sembarangan Dimana kalau dilihat dari data Masyarakat kita cukup banyak masih banyak berperilaku ini Kedua Menyimpan air minum dengan aman Dengan ditutup Dengan pada tempat yang baik Dan sebagainya Ketiga mencuci tangan dengan sabun Setelah kontak dengan tinja Dan sebelum memegang makanan Dan yang keempat adalah Mencuci dan menutup makanan dengan baik Nah perilaku ini kalau dipraktekkan Sangat berfungsi untuk penghalang Yang menghalangi jalur infeksi Dan ditunjukkan bersama oleh simbol penghalang merah dan putih Pada diagram ini Kemudian slide berikutnya Juga menyampaikan Seperti halnya diagram F untuk diare tadi Itu tadi untuk diare Nah gambar 4 ini Adalah diagram F untuk COVID-19 Nah diagram ini menunjukkan bagaimana Seseorang yang sakit COVID sebelah kiri COVID-19 yang sebelah kiri Dapat menulari orang lain Yang sebelah kanan Nah infeksi dapat terjadi Dalam tiga cara Langsung melalui tetesan kecil Droplet atau cairan Yang keluar dari mulut Saat batuk atau berbicara Atau melalui tetesan yang lebih kecil Yang dapat melayang di udara Selama berjam-jam Dan keluar dari mulut Bahkan saat bernafas Yang kedua Melalui jari Saat orang sehat Menyentuh permukaan Yang terkontaminasi oleh orang sakit Atau ketiga adalah melalui makanan Saat orang sakit batuk Atau menyentuh makanan Yang dimakan oleh orang sehat Ini adalah langkah-langkah Cuci tangan pakai sabun Yang mana ada berbagai macam versi Ada yang 5 langkah 6 langkah 11 langkah Apapun itu Versi apapun itu Semuanya memiliki 6 gerakan utama Yang wajib Bisa kita perhatikan bersama Nanti mungkin di akhir Daripada presentasi kami Juga ada video Yang akan menyampaikan kepada kita Yang kaitannya sebenarnya adalah Bagaimana kita kemarin bisa mendapatkan Pengakuan muri Tapi disitu Ada menyampaikan Edukasi kepada masyarakat Bagaimana mencuci tangan yang benar Bagaimana memakai masker yang benar Gerakan utama yang wajib itu Adalah pada berbagai versi itu Bisa kita lihat adalah Gosok kedua telapak tangan Kemudian gosok punggung tangan Dan diantara jemari Juga gosok telapak tangan Dan sela-sela jari Anda Kemudian gosok punggung jari Dengan jari yang saling bertautan Gosok ibu jari Dengan posisi melingkar Atau memutar Gosok ujung jari Dengan Pada telapak tangan Sehingga kuku semua terkena sabun Jadi kalau kita lihat Semua berbagai versi Intinya pokoknya adalah Enam gerakan ini Berikutnya adalah Tentang waktu Waktu penting yang direkomendasikan Untuk mencuci tangan pakai sabun Baik itu di rumah Dan tempat fasilitas umum Itu adalah pada waktu Pertama sebelum makan Kedua setelah buang air besar Dan menggunakan toilet Kemudian ketiga adalah Sebelum memegang atau menyentuh bayi Sesudah mengganti popok Atau membersihkan anak dari toilet Kelima sebelum atau selama Dan sesudah menyiapkan makanan Atau menyiapkan makan Dan lima poin yang kami sebutkan Barusan ini Berlaku Adalah pada cuci tangan Pakai sabun Baik itu sebelum pandemi Dan harapannya juga nanti setelah pandemi Berakhir Namun untuk Mencegah COVID-19 Saat ini Ditambahkan juga Cuci tangan pakai sabunnya itu Ada pada Sesudah bersin dan batuk Sebelum menyentuh mata Hidung dan mulut Sesudah menyentuh Sesuatu permukaan Seperti Tuas pintu Meja dan lain-lain Sebelum dan sesudah Kontakt dengan orang Yang sedang diaret atau muntah Sebelum dan sesudah Membantu seseorang Yang mengalami luka Sesudah menyentuh binatang Sesudah menyentuh sampah Sejika merasa tangannya kotor Bau dan sebagainya Sebelum dan sesudah Membesuk teman keluarga Di rumah sakit Ini menjadi waktu kritis Yang mengharuskan kita Cuci tangan pakai sabun juga Jadi bukan hanya yang pada Tadi yang kami sampaikan di awal Beberapa poin Tapi juga di era pandemi ini Ditambahkan dengan Titik kritis atau waktu-waktu kritis Yang mengharuskan kita Untuk cuci tangan pakai sabun Nah selanjutnya Secara periodik Slide berikutnya Kalau untuk anak-anak Nah ini untuk anak-anak baik Termasuk untuk anak didik tentunya Waktu penting untuk cuci tangan Pakai sabun Untuk anak sekolah Itu adalah Sebelum dan sesudah makan Sesudah menggunakan toilet Sesudah bermain dan Menyentuh binatang Sesudah membersihkan lingkungan sekolah Sebelum masuk rumah Sepulang sekolah Itu pada waktu normal sebelumnya Dan nanti akan normal New normal nantinya Dan dalam rangka mencegah COVID-19 Waktu penting cuci tangan pakai sabun Pada anak Ditambahkan juga Sebelum memasuki gerbang Atau pintu masuk sekolah Sebelum memasuki kelas Sebelum Setelah salam pulang sekolah Nah ini tentunya Kebijakan kalau memang saat ini Juga tidak ada lagi salam Kemudian setelah batuk dan bersih Setelah menyentuh permukaan Fasilitas umum Nah Selanjutnya adalah terkait Hari cuci tangan pakai sabun Sedunia Yang kita peringati Setiap 15 Oktober setiap tahunnya Yang mana sebenarnya Tujuannya adalah untuk mendorong Perubahan perilaku Higiene dan sanitar Daripada masyarakat itu Karena tadi kita punya keinginan Bagaimana agar kita sehat Sudah kita gambarkan Bagaimana penyakitnya Bagaimana penularannya Ya penularannya Dari orang yang sakit Bisa secara masif Kena kepada banyak orang Lalu bagaimana kita mencegahnya Kemudian ada momen ini Momen ini tentu harus kita gunakan Untuk merubah Atau mendorong Perubahan perilaku Dari masyarakat Dari kita semua Yang memang Kita tahu perlu upaya Dan upaya itu harus Upaya bersama Yang melibatkan lintas sektor Seperti hari ini kita ketemu Tidak mungkin hanya sektor Kesehatan Dan perlu melibatkan Organisasi profesi Mitra, swasta Dunia usaha Dan masyarakat tentunya Nah dalam peringatan Hari cuci tangan Pakai sabun tahun ini Sekaligus juga Pimpinan tertinggi Dari kesehatan Menteri kesehatan Memberikan apresiasi Kepada menteri Beberapa menteri Seperti video tayang Yang ditayangkan tadi di awal Dalam hal ini Ada kepada menteri Pendidikan Menteri agama Pariwisata Ekonomi kreatif Perhubungan Perdagangan Menteri PUPR Dan kasat Yang telah berupaya Untuk mengimplementasikan Cuci tangan Pakai sabun Di institusi Dan di lokus Binaannya Dan memang Diharapkan Pemberian Apresiasi ini Akan memicu Bagi Kementerian lembaga Lainnya Dan sektor-sektor lainnya Untuk mewujudkan perubahan perilaku Bersih Hidup sehat ini Melalui implementasi Dan penyediaan sarana Daripada Cuci tangan Pakai sabun Nah dalam upaya ini Juga Dalam upaya Menggerakkan masyarakat Untuk melakukan Perilaku Cuci tangan Pakai sabun Juga tahun ini Kita lakukan Gerakan bersama Seluruh Seluruh komponen Masyarakat Yang ada di Indonesia Baik bersama dengan Kementerian lembaga Organisasi profesi Mitra Pembangunan air minum Dan sanitasi Bersama dengan 10.000 lokus Bersama di 10.000 lokus Akhirnya Untuk melakukan Sitaan pakai sabun Dan Membuat gerakan Edukasi Kepada masyarakat Bagaimana Sitaan pakai sabun Yang benar Akhirnya kita Indonesia Tercatat Mendapatkan rekor muri Yang mana kemarin Pada hari Hari Jumat Kemarin Dengan 15 Oktober Itu Pak Jaya Suprana Mengatakan Beliau sudah mencari-cari Di Sudah di Website Mana Di googling Di negara-negara Mana Seperti apa Di negara-negara Di dunia ini Yang membuat Gerakan masyarakat ini Katanya tidak ada Hanya di Indonesia Jadi Kalau ini menjadi Satu kebanggaan kita Yang tentunya Kita juga harus Bisa mempertahankan Kebiasaan Yang sudah terbangun ini Dan Tentu Kita terus Mengingatkan Agar tidak kendor Dan Ya Untuk perilaku Cita memakai sabun ini Dengan Adanya pandemi ini Tentu setelah selesai pandemi Juga kita akan Terus membawa Kebiasaan baik ini Agar kita terhindar Dari berbagai penyakit Juga Pandemi-pandemi Yang akan ada Di masa depan Kita tidak tahu Di masa mendatang Kita tidak tahu Slide berikutnya Mungkin Sedikit lagi Untuk sekaligus Memperkenalkan Kepada kita semua Bahwa Cuci tangan Pakai sabun ini Sebenarnya Bukan hanya Pada pandemi ini Sudah ada Sejak Tahun 2000an Dan ini adalah Cuci tangan Pakai sabun ini Adalah merupakan Pilar kedua Dari sanitasi total Berbasis masyarakat Sesuai peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 Tahun 2014 Ada 5 pilar Tapi yang terkenal Mungkin yang lebih Digaungkan Lebih banyak Itu adalah Bagaimana Masyarakat kita Stop buang air besar Atau kita kenal Dengan SBS Atau ODF Open Defication Free Yang kedua Adalah cuci tangan Pakai sabun Nah 2 pilar ini Sebenarnya Gaungnya cukup Dikenal masyarakat Yang lainnya Sebenarnya adalah Bagaimana penanganan Penanganan Limbah Di rumah tangga Bagaimana penyadaran Untuk Perlunya pangan Yang sehat Dan lain-lain Itu Bapak Ibu Sekalian Kemudian Ya ini sedikit Hanya Perview saja Tadi kami Sampaikan bahwa Di samping Hari cuci tangan Pakai sabun Untuk kita 10.000 lokus Itu mendapat Pengangkuan muri Juga diberikan Kepada kabupaten kota Yang berprestasi Yang sudah Membuktikan ODF-nya Atau 5 pilarnya SBM-nya Berjalan dengan baik Kemudian Juga diberikan Kepada Pemerintah Kabupaten kota Yang bisa Memujudkan Percepatan Penurunan Stunting Itu Ya Slide berikutnya Mengingat Tema Tema Daripada Hari cuci tangan Pakai sabun Sedunia ini Adalah Masa depan kita Di tangan kita Sangat relevan Dengan apa tadi Yang kami sampaikan Di awal Tentang Bagaimana tangan kita ini Bisa membawa Penyakit Kedalam tubuh kita Kalau tidak Dicuci sebelumnya Dan ini Juga Inline Dengan Tema di global Sehingga Memang saat ini Kita diminta Adalah Aksinya Aksi bersamanya Bagaimana Membuat cuci tangan Pakai sabun itu Nyata bagi semua Dan akhirnya Kita Itu menjadi Budaya kita Ya Selanjutnya Pada HCTPS kemarin Bahwa Dalam sambutan Menteri Kesehatan Yang dibacakan oleh Wakil Menteri Kesehatan Apresiasi Diberikan kepada Pertama Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan teknologi Dalam Menggerakkan 25 juta Siswa pada 150 ribu Anak sekolah Untuk melakukan Praktek suci tangan Pakai sabun Tentu Terima kasih Untuk hal ini Dan berharap Mari sama-sama Kita teruskan Dan lanjutkan Kebiasaan baik Dan kebiasaan Sehat ini Menjadi perilaku Hidup bersih Sehat Kita sekarang Dan selamanya Dan tentunya Untuk niat ini Perlu sarananya Juga terjaga Dan sarana Yang belum ada Tentu perlu Difasilitasi Kepada Menteri-Menteri Yang lain Juga karena Memang ada Sekian 8.700 Usaha Pariwisata Yang sudah Tersertifikasi Dan sebagainya Dan Menteri Agama Menteri Perdagangan Kasat Kasat TNI Atas upaya Ini semuanya Juga kita diberikan Penghargaan muri Yang memecahkan Rekor dunia Untuk gerakan Cucitan pakai sabun Secara online Terbanyak Itu Bapak Ibu sekalian Dan menyampaikan Tadi bahwa Rangkaian acara CTPS kemarin Juga kita buatkan Talkshow Sebagai pernyataan Dan komitmen Daripada Kementerian Lembaga Dan juga adalah Para mitra sanitasi Ada di slide-slide Terakhir sebenarnya Adalah untuk Media-media Untuk Yang bisa diunduh Ataupun Ya diunduh Di Youtube-nya Direktur Kesehatan Lingkungan Dan sosial media Di Instagram Dan Facebook-nya Kementerian Kesehatan Baik itu video-video Yang tadi Dan juga lomba-lomba Dan bagaimana Edukasi terhadap Cucitan pakai sabun ini Dan pesan kuncinya Sebenarnya Akses ke air Sanitasi Dan kebersihan Adalah hak Azasi manusia Setiap orang Harus memiliki Akses ke air Minum yang aman Dan toilet yang bersih Dan juga fasilitas Kesehatan Kebersihan yang aman Cucitan pakai sabun Cara termurah Dan paling efektif Menghentikan Penularan COVID-19 Dan tentunya Juga untuk Penyakit-penyakit Menular lainnya Dan selain COVID-19 Cucitan pakai sabun Tadi dapat menurunkan Penyakit diare dan ispa Untuk menghentikan Penularan COVID-19 Dan mencegah Wabah di masa depan Semua orang Dimanapun Harus melakukan Praktek Cucitan pakai sabun Mari kita ingat Bersama bahwa Tidak ada yang aman Sampai semua orang aman Itu Bapak-Ibu sekalian Yang kami sampaikan Karena memang Cucitan pakai sabun Ini juga adalah Menjawab Tujuan pembangunan Berkelanjutan SDGs Dimana Tanpa Mencapai Kebersihan tangan Untuk semua Tujuan ke-6 itu Untuk akses air Dan sanitasi Yang universal Dan merata Tidak mungkin Bisa kita capai Dan Harapan Ada slide terakhir Sebenarnya Pada hari Cucitan pakai sabun Ini harapan Kita semua Untuk dilaksanakan Di sekolah Bahwa perlu Edukasi Cucitan pakai sabun Agar ditingkatkan Terjadwal Dan terpantau Dan terpublikasi Setiap sekolah Harus tersedia Saran cucitan pakai sabun Yang terpelihara Dan termanfaatkan Seluruh siswa Menjadi agent of change Di lingkungannya Guru Menjadi Bersama dengan Komite sekolah Melakukan monitoring Partisipatif Terhadap pelaksanaan Cucitan pakai sabun Kegiatan peningkatan Perubahan perilaku Cucitan pakai sabun Terpublikasi dengan baik Orang tua selalu Mencontohkan Cucitan pakai sabun Di rumah Sehingga Cucitan pakai sabun Menjadi budaya Kita semua Dan pelibatan UKS Dalam penguatan Perilaku Cucitan di sekolah Juga ditingkatkan Demikian Terima kasih Kami kembalikan Salam sehat Terima kasih